Dia mau split push nih kita kiri, kayak gitu loh. Kayaknya dia tau banget gameplay yang dimiliki dari tim Indonesia. Tapi kayaknya bukan itu doang sih. Karena kemarin terakhir dia nubangin Singapura kara lower bracket. Dia kan makan soul. Inget gak? Pas lagi mau split push. Itu yang sangat berbahaya. Jadi kita lihat Albert kali ini udah mulai menggunakan karirnya. Sudah sulit untuk di take out oleh seorang. Eh nih, sekarang mau diganyem nih. Lanjut. Oke kita bakal back to the game maupun wawah. Oke kalau dari landing face-nya oke sih. Tapi agresifnya ya. Ini dari Filipina ternyata mereka memperlihatkan hal yang sama. Dengan Baxia. Kalau kita melihat ada Baxia di tangan dari tim Filipina. Mereka agresif. Padahal mereka suka motong. Mereka nyebrang. Mereka coba buat ganggu jungle dari tim Indonesia agar tidak berkembang. Oke Soto kali ini tidak sebersinar seperti di game yang semula. Melakukan zoning out atas seorang S7. Dan dibalaskan keadaannya untuk kali ini. Dewi di arah top lane pun. Sekarang masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Menuju ke arah gold buff yang dimiliki dari tim Indonesia. Dari segi gold mereka tidak terlalu terpaut. Berbeda jauh ya. Dan Albert memilih untuk mengadu retribution. Lihat. Ini turtle definisi bingung nih. Definisi ke kiri atau ke kanan. Karena memang sulit banget. Dan ada cover dari Imam. Yang membuat Soto di level 4. Coba dibalaskan keadaan. Ditanggap dengan Volley Star. Main bukan Volley Monster. Ditutup dengan Mystic. Felt every first spot. Ditanggap dari Pipin. Dan turtle terbuka sangat bebas. R7 tidak akan meninggalkan. Begitu saja. Informasi sudah didapatkan. Albert masih memegang 1 bar retribution. Dan Villaluda. Berhasil ditumbangkan. Dibalaskan keadaannya. Lail Rosario dan retribution by Albert. Berhasil mendapatkan 1 bar turtle. Take over plus 1 bonus. Del Rosario ter-take down di depan sana. Bermosa. Dan ditambah juga Villaluda yang tertangkap. Dan lagi kayaknya Mystic. Field itu bakal jadi problematika. Bagi siapapun yang melawan dari Xavier. Sekarang dengan efek sisi yang luar biasa. Iya. Tapi dengan beladihan yang akhirnya. Ditangan oleh Vindia. Maju ke raya depan. Walaupun harus tukarkan dengan nyawanya. Tapi yang makan dia adalah Touret. Jadi otomatis Gold gak akan masuk kepada Gonzales. Itu komitmen maksimal dengan adanya Flickr. Rotasi karena top lane yang mungkin gak disangkap pula oleh Gonzales. Gak masalah. Dengan mendapatkan Gonzales. Gold lanernya hilang. Itu yang paling penting. Yes. Bener banget. Itu gak masalah. Gold lanernya hilang. Dan mereka kalau di clear sama Villaluna. Ini bisa kehilangan satu gerobak. Tapi ternyata enggak. Nampaknya masih ada di depan sana. Dan item istirahat. Oke. Dreadnought armor ya. First item untuk Villaluna. Menarik karena 2 game yang dimainkan. Dia selalu mengarah ke item attack terlebih dahulu. Ya kita sudah bicara soal Karina. Yang bakal bisa melompat ke belakang. Dengan imun terhadap physical damage sendiri. Jadi sejauh ini Indonesia mereka tetap leading. Dan semoga mereka bisa tetap mempertahankan keunggulan. Apalagi itu di bottom lane nih. Ini Soto terlihat agak sulit. Iya tapi di atas dengan adanya Sasong WinGlow. Menangkap Finn lagi. Menjadi korban. Dengan rotasi 4 member dari tim Filipina yang menara. Ke arah top lane. Tapi untungnya lagi dan lagi. Ini adalah Finn. Seorang roamer yang. Memang tugas dia untuk membuka map. Menjadi korban. Yang penting. Gold laner mereka aman. Mid laner juga aman. Dan rotasi dari film ini mereka menghasilkan poin kill tapi. Iya masalahnya di arah top lane sana. Gold lane nya bakal coba ditukar. Tapi Albert. Is on position. Gonzalez terlihat begitu saja. Masih mau coba untuk keletingan. Finn di depan sana. Manci Mania belum mantap. Tapi lihat Gonzalez. Coba dibalaskan karena basic field. Tau nilai karena belakang. Gonzalez masih bertahan di depan sana. Dan Del Rosario menutup. Pergerakan dari tim Indonesia. Agar tidak masuk lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Ya tapi. Gak sampai ke hipnotis ya. Jangan sampai sedalam itu Oji. Indonesia. Mereka sudah melakukan set up pula. Di arah turtle pit. Ini turtle yang kedua. Setelah turtle. Yang pertama mereka dapatkan. Dengan lumayan dramatis. Pekorangan tak bisa dihindari. Tapi Filipina. Gak ada vila lunang. Gak ada yang mau ngekontes turtle bulan. Semuanya merelakan turtle kedua ini. Oh daerah top lane. Lihat again. Gang yang dilakukan oleh Pippin. Akankah berbuah manis dan ternyata berbuah indah. Bukan hanya manis tapi juga bersama dengan seorang indah. Tapi di sisi lain Filipina. Mereka gold lane dan Gonzales. Berbeda dengan game sebelumnya. Kali ini berada di bawah tekanan yang keras. Atas seorang cewek. Dan Filipina pun. Mereka coba untuk melakukan satu barotasi. Menyelamatkan satu turret. Tapi semua itu terlambat. Semua sudah usai. Dan sia-sia. Dan poin kill yang mereka hasilkan ditambah dengan turret. Sementara Filipina berusaha untuk melakukan balasan. Dengan mendapatkan fin di area bawahnya. Di area kiri sudah terlihat. Imam membuka dengan fantastic field-nya. Tapi Sans gak bisa untuk ngehentiin permainan dari tim Filipina. Yang bermain galak masuk ada jungle milik tim Indonesia. Lari! Ada Villaluna! Dan bahkan R7 di area bottom lane. Maka coba untuk menumbangin seorang Soto. Dan tidak berhasil begitu saja. Meanwhile di area top lane. Kehilangan satu bar cem yang membuat Albert. Harus mencoba untuk mendapatkan clear. Tapi ternyata langsung menggunakan satu bar retribution. Bukan hal yang baik. Karena Villaluna tetap memaksakan mendapatkan satu bar ret. Lihat. Baik dem kupah. Gigit. Berakot. Balasan Filipin sih. Karena mereka kayak ketinggalan satu ret. Hilang. Atasnya juga disapu. Dibersihin. Jadi sama-sama untuk menukarkan hal yang mereka hilangkan. Gak mau rugi banget. Dan sementara gerakan Indonesia sepertinya udah mulai dibaca. Karena Filipina juga sudah bersiap di area bottom lane. Terkena Music Field. Soto gak bisa untuk selamat lagi. Batfish sudah dibuka. Berusaha untuk membalas. Finn akan menjadi korban. Karena serudukan maut dari Rosario dan Batfish. Bat impact dari Imam. Berimpak besar di area bottom lane. Oh. Di area top lane Villaluna. Bersama dengan Gonzalez. Mereka menggerogoti hingga ke inner turret. Rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Kali ini agak sedikit terlambat. Membuat tim Filipina mendapatkan dua turret. Sangat untung di area top lane. Dan ditukar dengan satu buah outer turret. Betisit worth di topung wawah. Ya pasti gak sih. Kalau untuk Filipina. Mereka yang tadi tertinggal. Ini secara goldnya gak terlalu jauh juga. Apalagi dengan Rosario. Del Rosario yang sudah memiliki guardian helm. Tadi ini agak sedikit tanky. Tapi kalau bisa dicari kena belakang. Dipukulin helm. Berarti bisa. Sekarang berani loh. Ini dari Filipina. Tartal yang kedua dibiarin. Downing light ibu. Kevin akan menjadi santapan utama bagi tim Filipina. Membuka masuk area belakang. Batfish di belakang. Tapi Indonesia. Mereka mau bales. Gonzales mendurkan area belakang. Flicker sudah digunakan. Filipina kehilangan Imam saja. Tapi Indonesia harus kehilangan Albert. Dan juga Finn. Hampir saja bisa mendapatkan sangat banyak. Poin kill dari tim Indonesia. Tapi nampaknya disana masih belum cukup. Dan bahkan dari R7. Sudah memaksa menggunakan satu buah flickernya. Tapi masih belum mampu. Bisa mendapatkan poin tambahan. Soto. Lagi mencapai melakukan clear. Minion dari depan sana. Finn. Matching mana mantap kah kali ini? Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. Karena tidak ada yang bisa dikommit Bude Monstar. Tidak ada yang bisa dipersilang. Komitmen itu memang dibutuhkan. Tapi harus di saat yang tepat juga ya. Dimana kalau overkommit kayak tadi ya. Bisa jadi korban. Bisa kehilangan nyawanya sendiri. Perhitungan harus tepat. Apalagi kalau darah tipis-tipis kan gemes ngeliatnya. Pengen banget tuh dikommit. Tapi ternyata gak bisa. Resource kill. Sekarang item juga masih dibutuhkan. Masih menit yang ke delapan. Tapi tarikan Iron Hulk. Yang mancing belum mantap ya Ji. Belum mantap. Belum mantap. Belum mantap. Masih ditahan untuk kali ini. Tidak ada tim Philippines. Mereka bakal coba untuk mendorong di arah bottom liliat. Outer, Tourette. Sedangkan cewek gak bakal bisa menahan itu sendiri. Mereka ngerogoti dari Tourette. Ini game style Philippines. Ketika mereka kalah dari teamfight. Ketika mereka sadar mereka bermain di arah late game. Mereka tidak mau maksa teamfight di early. Mereka pasti ngambil semua objektif yang dimiliki dari tim musuhnya. Sampai tim musuhnya bingung harus melakukan defense di arah mana. Itu selalu dilakukan Philippines. Dan juga untuk sekarang sebenarnya untuk tempo permainan ini cukup cepat ya. Dibandingkan dengan game yang pertama. Tapi memang respons dari tim Philippines sendiri. Mereka kalah teamfight mungkin di titik A. Tapi untuk di titik yang berbeda mereka dapat objektif dan lihat sekali lagi. Mereka berhasil untuk setidaknya mengikis pertahanan bawah dari tim Indonesia. Itu nyaris banget sih bisa diambil sama tim Filipina. Tapi respon yang cepat dari tim Indonesia menghentikan permukaan dari Vila Luna. Di begel di arah tengah-tengah Indonesia. Mereka gak mau rugi. Mereka ingin menukarkan sesuatu pula. Dan yang dihentiin adalah ini salah satu menurutku kunci utama juga dari tim Filipina. Vila Luna. Yes, betul banget. Tapi lihat di arah bottom lane Gonzales dengan kehilangan 2 poin tadi di awal. Membuat dia malah kembali dengan lebih maksimal lagi dengan 1 poin kill. Plus 4 turret atas dan bawah. Lihat. 4 turret atas dan bawah sudah hilang. R7 di depan sana Ima menjadi pilihan utama dan hilang. Lossel abis strike dikeluarkan R7 mencoba untuk bertahan. Kabur. Tower part memory tidak berhasil menemukan R7. Lossel di amankan. Dibalaskan kembali Indonesia kali ini. Sebuah distraction yang sangat baik. Karena distraction kali ini bukan hanya distraction. Tapi juga berbuah poin kill. Yes, itu yang paling penting. Hilang satu sehingga dari Filipina mereka gak berani untuk mendapatkan. Atau dekat dengan Lord yang pertama. Jadi agak sedikit reset pastinya. Dan kali ini untuk Indonesia seharusnya mereka akan bisa mendapatkan semua. Autor tarot dari Filipina. Dengan mendapatkan momentum seperti ini. Indonesia gak boleh ngebiarkan atau kasih space untuk Filipina. Karena dikasih space sedikit. Dikasih celah sedikit. Mereka sudah bisa ngegrogotin objektif-objektif yang dimiliki oleh Indonesia. Masuk ke area tengah. Lord akan terlihat dengan teman-teman. Konek dengan Soto yang menjadi korban. Pulau yang sangat cepat juga dari Indonesia. Filipina akan kewalahan untuk melawan defense di area mid lane. Indonesia masuk ke area tier yang kedua. Perlahan tapi pasti mempress Filipina. Mantap. Oh, almost mantap untuk kali ini. Oh, Pung dan juga Bude Moongstar masih bertahan. Tapi jarak bottom lane langsung ditukar dengan turret yang sangat banyak oleh tim Indonesia. Coba untuk menangkap satu dengan Mystic Field. Dan nanti bakal di follow up dengan adanya seorang Ironhook dari seorang Finn. Ini akan menjadi kombinasi yang sangat-sangat bagus dan mahal. Lihat konsel tadi keluarkan. Mystic Field tertangkap. Dan Aron Upacibania. Masak tapi saya purify gaming. Telah berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Imam. Meanwhile dari bottom lane. Pemain dari tim Filipina berhasil melakukan satu buah clear dengan cepat. Tidak ada follow up terhadap seorang Finn. CW masih mau lebih. CW di depan sana. Dia berani karena lihat para pemain dari tim Indonesia mengawal. Tidak melepaskan pandangan sedikit pun atas seorang Calvin Winata. Wow. Damais dari CW itu udah gede juga. Dan sekarang dengan Lord yang pertama aja. Mereka udah bisa menyentuh bibir dari base turret milik tim Filipina. Jadi maksimal sih. Satu Lord yang dimaksimalkan oleh tim Indonesia. Dan sekarang gak dilepasin juga dengan objektif yang terus-menerus masih difokusin. Gak mau lengah. Cengkraman Indonesia untuk Filipina. Bener-bener gak dikendorin? Ya ini udah pas banget sih. Ini strutsnya berjalan dengan mulus banget untuk tim Indonesia. Satu Lord dengan super minion-nya. Ini dapetin semua autor turret milik dari Filipina sendiri. Dan pastinya ini reset harus dilakukan oleh Indonesia sendiri. Mereka gak boleh gegabah untuk maju dan kepanis satu demi satu. Dan pastinya dari Ironhook Finn kalau memang ada follow up-nya. Ini akan sangat bagus banget. Terutama untuk tim fight jangka panjang atau tim fight deket ya. Waktu ada Lord-nya atau ada objektif yang besar. Servis yang sangat bagus kita lihat ya. Dari para pemain dari tim Indonesia. Bener-bener dan untuk itemnya silahkan omong. Wow ini dia. Dari Franco mungkin. Dari Finn-nya. Dia udah punya Domain Ice dan juga ada Athena Shield. Sedangkan dari Filipina. Ini agak sedikit tertahan pastinya. Dengan gold gap-nya. Ada satu dua item yang terpisah dan clean. Sebenarnya BOD, Endless, dan sudah ada True Damage. Dan juga sudah ada Mavic Roar. Bakal jauh lebih sakit lagi untuk cewek. Dan Lord ini bisa menjadi salah satu Lord penentuan juga. Apalagi kalau setup-nya memang bisa masuk. Karena Albert ini masih narik ulur. Dan R7 terlalu jauh. Dan bisa jadi karena R7 terlalu jauh. Ini bisa dikomet oleh tim Filipina. Oke. Masih pancing memancing dari Filipina. Udah melingkari. Cukup untuk nge-flank. Gonzalez berada di arah sisi kiri. Soto berada di arah sisi kanan. Berusaha mengepung area tim Indonesia. Dengan adanya Lord yang tinggal separuh HP. Informasi sudah didapatkan. Del Rosario sudah melihat adanya sang win call diri samping Finn. Menjadi penjagaan Brikade terdepan. Oke. Lihat bakal coba berhasil didapatkan Lord-nya. Nggak mau dikomet. Memilih untuk mundur. Filipis juga langsung. Inisiat retreat kali ini. Dan mereka bakal coba memilih dengan sabar. Parpel buff bakal coba diambil oleh seorang Albert. Nampaknya untuk tim dari Filipina. Tidak memiliki satu buah parfum buff. Tapi lihat cewek di arah top lane. Permainan yang dilakukan. Dan bahkan flicker digunakan oleh seorang Gonzalez. Cewek diambil oleh seorang diri tadi menemani. Dan langsung hilang begitu saja. Cover Risas yang cepat. Dari Finn. Vila Luna. Dan akhir anung pancing bani yang batang. Berhasil mendapatkan Gonzalez. Emportasi tidak pancah. Dipaksa. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Mudah mongsa. Maunya dipancing dan dihabisi pula. Belum berhenti disitu. Jika mereka bergerak raya mid lane. Vila Luna. Dalam masalah flicker sudah digunakan. Indonesia ngomong memaksaan kehendakannya. Lord sudah hadir. Di arah tengah. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Mystic Fit lagi. Dimengunci pergerakan dari Del Rosario. Indonesia akan ngegradang. Dengan charge-nya. Satu base to red. Seharusnya bisa didapatkan. Dan inilah idea Filipin. Kehilangan. Satu base to red. Di arah mid lane. Rontok sudah. Nyaris tadi sebenarnya. Ketika cewek harus tumbang. Tapi memang backup-an. Tiga kemai. Itu dia. Kalau gak ada respon tadi. Pasti ini akan menjadi lord yang sia-sia. 9-1-1 call. From CW. Langsung menuju ke arah top lane. Opung Wawa. Fast respon yang melihat. Ketika cewek ada satu batang hidung. Dari seorang Gonzales. Keluar dengan flicker. Memaksa ke arah cewek. Dia menganggap. Ini case-nya seperti soul kemarin. Dia dapat satu. Gak ada backup. Gak ada tuker sama sekali betul. Dan ternyata Indonesia langsung lari semua ke atas. Lari. Kotong rayang bro. Dan Villa Luna nyari call. Dan bukan Villa Luna yang diincar. Gonzales. Ya apalagi Gonzales tadi udah pake flicker kan? Ujung tombak. Yes betul. Ujung tombak mereka untuk saat ini. Jadi menurutku gold laner. Tukar gold laner yaudah. Masih sama imbangnya. Posisi 4 lawan 4. Lot ada. Gerakan dari Filipina tuh yang mungkin gak disangka-sangka. Kayak gini. Gerak ke area samping. Ngeflank mudur ke area belakang. Posisinya sudah terbuka. Maju ke area depan. Batis sudah di pop-up. Tapi tengok damage dari Albert begitu besar. Ditambah dengan ada downing left. Dikunci lagi dengan ada Mystic Field. Del Rosario memilih untuk mundur bersama dengan Soto. Dan juga Imam. Tiga member aja untuk melawan defense di area base mereka. Oke. Di depan sana. Oh. Gimana dia patah. Oh. Rasanya mendapatkan Del Rosario. Tidak berhasil ditutup. Karena tidak ada bloody hunt. But it's okay. No problem. It's okay. Dan menuju ke area base. Fokus untuk mendapatkan satu buah clear dengan cukup cepat. Masih mencapai untuk mendorong di area foul plane sana. Tapi Imam. Berhasil menutup. Dan downing light lagi-lagi dikeluarkan. Imam menjadi pilihan utama. Albert masuk terlalu dalam. Dan Macing Mania mata peken. Ditutup dan abis strike. Membuat seorang. Oh Sario. Harus tertidur lemas tanpa daya. Macing Mania mata. Berhasil menambahkan satu pilihan. Berhasil menambahkan satu pilihan. Di belakang. Tapi cewek. Di belakang sana. Dia tidak bisa lagi diselamatkan. Oh my God. Almost. But it's never enough. Ya ini susahnya juga untuk menembus pertahanan dari tim Filipina. Mereka punya hero yang sangat-sangat tanky. Del Rosario yang berkali-kali ke Ironhook. Dia masih sempat selamat. Buying time yang baik banget. Dan ada Imam. Lirik Minion dari Imam. Itu cepat. Ya satu yang bisa nge-defense. Imam ya. Paling Imam disini udah punya. 6 item loh dia. Full ya. Sudah full dari Defense Glove. Ada dan 2 item defense. Apenas Shield. Dengan apa tadi? Dominance. Sama kayak R7. Oke. R7 juga pakai 2 item ini namanya. Item defensif. Respect banget. Lihat Soto di depan sana. 5 lawan 4. Kalau dari segi calculate. Masih money-nya. Dapetin Imam. Dauding like dikeluarkan. Finn menjadi pilihan utama. Betty Bang dikeluarkan Finn. Mencoba untuk bertahan. Lihat. Cloud kontrolnya banyak. Tapi di depan sari. Immortality sudah mencapai. Itu saja. Membuat Finn gak bisa berdaya kembali. Mystic Field. Tidak ada inisiator dari Team Indonesia. Mencoba untuk memaksa mencengar belakang. CW Dauding. Like a game. Soto. Kali ini diuntungkan oleh Team Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan 1 poin. Minion bergerak mencengar Toplin. Dan bahkan Team Indonesia. Mereka mencoba untuk menumbangkan bapak. Lord yang terhormat beri bostad. Yes. Indonesia. Mereka berhasil mencengar. Walaupun tadi jelas-jelas kayak kalah jumlah 4 versus 5. Tapi dengan pilihan yang tepat. Maju ke depan kali ini. Merusaha untuk nge-zoning out member dari Philippine Downing. Nanti keluarkan Mystic Field juga. Tapi R7 harus kehilangan immortality-nya. Memilih untuk mundurkan alam. Inilah Luna juga sudah hadir. Team Philippine sudah mundur teratur. Begitu pula dengan Indonesia. Ingin ngeriset ulang. Minion masuk ke dalam base mereka. Philippine mulai kewalahan. Filipina. Kali ini mereka terseok-seok. Ini berbanding dengan game yang sebelumnya. Filipina benar-benar. Gonzalez tidak bisa bermain opung. Indonesia menemukan kunci yang sangat-sangat baik. Nampakan untuk kali ini. Bermain dengan super agresif. Pastinya ya. Dan juga mereka punya single target block. Yang gak bisa dilepas mudah. Dengan surprise dari Vanko. Maju Mania with flicker. Mantap. Ipam. Berhasil didapatkan. Grand defensive dari Team Philippine sudah hilang. Fokus karena belakang. Tarpe memori. Mystic Field dikeluarkan. Tapi Lord masih bergerak dan hilang. Begitu saja Soto. Double kill. Looking for table kill. Immortality masih dapatkan. Baru main dari Philippine. Mereka gila 3. Ini bandana untuk Filipina. Dan kabar baik kita ke Indonesia. Ini lah dia team nasi Indonesia.